Sebelumnya Harun Jakfar yang merupakan warga desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Lupuk Kabupaten Ogankomiring Ilir Provinsi Sumatera Selatan ini mengglaim miliki secarik kertas diduga merupakan surat pinjaman utang-piutang yang dibuat pada tahun 1947. Terkait viralnya surat tersebut, pemerhati sejarah Kota Palembang Muhammad Iksan memberikan tanggapannya. Secarik surat masa lampau yang diduga pinjaman utang-piutang pada tahun 1947 ditemukan Harun di dalam Kucitua, peninggalan kakeknya yang sudah tersimpan di loteng rumahnya. Dalam surat itu tertulis perjanjian pinjaman uang oleh negara Republik Indonesia sebesar Rp 1.500 kepada Haji Jakfar yang merupakan warga desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Lupuk Kabupaten Ogankomiling Ilir Sumatera Selatan. Tertulis tanggal 10 November 1947 sebagai keterangan waktu surat itu dibuat. Menurut Iksan, sebagai pemerhati sejarah sudah tentu surat tersebut harus dilakukan pembuktian secara mendalam untuk mengungkap kebenarannya. Menurutnya, pernyataan sepihak dari ahli waris tidak bisa dijadikan patokan untuk menarik kesimpulan dari sejarah. Dikutip dari tribun sumsel.com, Iksan menjelaskan terkait tanggal yang tertulis pada surat itu adalah 10 November 1947 yang berarti tanggal tersebut terjadi beberapa bulan setelah terjadinya agresi militer 1 pada 21 Juli 1947. Sebelumnya atau pada bulan Januari 1947 terjadi pertemuan selama 5 hari 5 malam antara pejuang di kota Palembang melawan penjajah Belanda. Namun saat itu, seluruh pasukan pejuang di kota Palembang memutuskan untuk mundur sejauh 20 km dari pusat kota. Sebab, pasukan Belanda mengacam akan membumi-hanguskan pusat kota Palembang dalam pertemuan tersebut. Kemudian pada bulan Juli atau tepatnya agresi militer 1, pasukan Belanda sudah melapoi kesepakatan jarak 20 km yang sebelumnya sudah disepakati. Namun hal ini tidak bisa menjadi patokan pembuktian surat itu karena harus ada pembuktian mendalam lagi. Iksan mengatakan, bila ingin menelusuri kebenaran dari maksud surat tersebut, ada cara yang bisa dilakukan. Cara tersebut dengan menelusuri siapa saksi saat surat itu dibuat karena dalam surat tersebut sudah jelas tertulis namanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!